Pemirsa, jika Anda berencana melakukan perjalanan jauh, tidak ada salahnya untuk memeriksa kondisi kendaraan Anda. Di masa arus balik ini, pastikan kendaraan Anda siap jalan dan tidak ada kerusakan. Kendaraan yang prima adalah salah satu faktor penting jika Anda melakukan perjalanan jauh. Di masa arus balik ini, biasanya beberapa calon pemudik lebih memilih tidak melakukan pengecekan karena terburu-buru atau yakin kendaraannya dalam kondisi prima. Hal tersebut jelas membahayakan, pasalnya meski kondisi pengendara dalam keadaan baik, namun kendaraan dalam kondisi kurang prima maka perjalanan akan terganggu dan tidak nyaman. Bukan hanya untuk kendaraan roda 4, namun kendaraan roda 2 lah yang paling rawan akan kecelakaan. Menurut Eddie, mekanik yang telah puluhan tahun berpengalaman di dunia otomotif, hal utama yang perlu diperhatikan adalah kondisi rem dan lampu. Selain kedua hal tersebut, pengendara juga harus menaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Ini kalau untuk pemudik, jangan diutamakan itu keselamatan. Terus jangan saling menyerobot dan tidak perlu laju-laju kenceng gitu. Yang penting kita bisa menikmati ini hari raya lebaran, hari kemenangan, supaya kita bisa jalan-jalan kembali ke rumah dengan selamat. Dan untuk pemudik-pemudik yang khususnya roda 2, kami himbau sebelum mengendarai harus memperhatikan kondisi kendaraan supaya kendaraan itu fit tidak akan terganggu di jalan-jalan. Selain itu Eddie juga mengimbau agar masyarakat khususnya pengendara roda 2 agar tidak membawa barang bawaan yang berlebihan. Dan hindari berkendara pada malam hari dikarenakan banyak lampu jalan yang tidak menyala sehingga kondisi jalanan cukup gelap.